PBVSI pastikan belum akan menggulirkan kompetisi di tengah masa pandemi COVID-19. Pernyataan ini disampaikan Direktur Kompetisi Proliga, Hani Surkati, dalam webinar yang digagas si WPWI Pusat. Di saat sebagian besar operator kompetisi olahraga nasional berupaya menggulirkan kembali kompetisi di masa pandemi COVID-19, Induk Organisasi Olahraga Bola Voli Nasional PBVSI justru enggan memaksakan diri. Direktur Kompetisi Proliga, Hani Surkati, menegaskan kasta tertinggi Bola Voli Nasional belum akan digulirkan di tengah pandemi COVID-19. Pernyataan ini disampaikan Hani dalam webinar yang digagas si WPWI Pusat pada Rabu siang. Hani menyebut kompetisi Proliga paling cepat akan bergulir usai Hari Raya Idul Fitri. Dengan catatan personel yang terlibat dalam kompetisi sudah divaksinasi. Beberapa aspek yang jadi pertimbangan PBVSI antara lain mengenai pembiayaan. Anggaran operasional akan membengkak jika memaksakan kompetisi bergulir. Kondisi ini diprediksi akan menyulitkan klub kontestan dalam membiayai diri. Cukup biayanya cukup besar sekali. Cukup besar. Karena pasti dari klub-klub segala yang tadinya bisa mendapatkan penghasilan dari karcis dan lain-lain yang lainnya itu akan hilang. Karena kita mengadakan di satu tempat dan tanpa penonton. Nah itu juga cukup jadi kendala juga bagi kompetisi Proliga. PBVSI sejatinya berencana menggelar kompetisi dengan sistem gelembung seperti NBA. Namun setelah kompetisi musim 2020 dibatalkan belum ada lagi kejelasan kapan kompetisi musim baru digulirkan. Tim Liputan Kompas TV